Halo semuanya, kembali lagi sama gue, Aldo Dan kali ini gue dicurhat lagi Gue bisa bina obat batuk nih Terus jadi ngefly-ngefly gitu gue Tapi hari ini yang pasti gue pengen ngebahas soal yang namanya kata privilege Sebenernya semua orang tuh punya privilege lah Bahkan orang yang mungkin termiskin pun di dunia ini juga sebenernya punya privilege Either privilege-nya secara geografis Atau secara sosial atau apapun itu gitu ya Intinya semua punya privilege Tapi jika dibanding-bandingkan ada privilege yang mungkin membuat kita kaya raya Ada juga privilege yang bikin kita biasa aja Nah tapi yang pengen kita condongkan adalah Definisi privilege di hari ini adalah privilege dimana Orang tersebut bisa kaya raya gitu Dengan privilege atau definisi privilege tersebut Nah gue coba bakal bahas Dan mencoba apa ya Membreakdown soal privilege ini Dimana gue pada saat itu juga Sempet ngomongin masalah overwork dan Kerja kayak gimana Salah remen-salah remen di Jepang dan segala macem yang juga stress Karena mungkin gak punya privilege So jadi kita mau mulai privilege karena gue dan kalian Mungkin mayoritas adalah orang-orang yang tidak punya privilege besar Untuk bisa kaya raya Dengan cara-cara yang seperti Steve Jobs, Jeff Bezos, Mark Zuckerberg lakukan Dan seluruh cerita-cerita inspiratif yang kita percaya bahwa Mereka betul-betul start from zero Without any privileges Jadi kita bahas Coba mereka itu bener-bener gak sih dari nol Atau memang ternyata mereka udah punya privilege dan Kita ternyata sedang meng-copy sebuah hal yang berbeda Seperti kondisinya dengan kita pribadi Let's do it di curhat kali ini Oke Setelah gue ngomongin soal masalah orang kerja Dan juga tentang overwork yang tentunya mungkin jadi teguran buat lu pada juga Yang saat ini mungkin lagi overwork Dengan kepercayaan bahwa itu akan merealisasikan mimpi-mimpi lu Di masa mendatang Ya tentunya kerja keras tidak pernah memungkiri hasil gitu biasanya Entah itu memang untuk lu pada buat naik jabatan Atau mungkin lagi pengen ngediriin sebuah perusahaan sendiri Karena biasanya mungkin banyak banget anak-anak Yang baru kerja atau jadi karyawan tuh punya mimpi pengen punya bisnis sendiri Gitu kan Karena memang sekarang lagi era-eranya entrepreneur gitu ya Bahkan mungkin juga memang banyak banget yang lu pada dari awal Memang gak pengen yang namanya kerja sama orang Dan pengen langsung jadi entrepreneur Yang langsung bisa mendirikan sebuah perusahaan senilai jutaan Atau bahkan miliaran Gitu ya Kira-kira mimpi kita dinamis lah Anak-anak muda sekarang Nah lu pada intinya punya mimpi-mimpi tersebut Atau lu pada memang yang lagi tengah merintis sebuah bisnis Di kondisi seperti ini Pasti gak asing sama orang-orang besar di dunia ini Yang saat ini tuh bisa dibilang menjadi orang-orang terkaya di muka bumi Bahkan Microsoft ya Yang dulunya milik Bill Gates itu habis ngebeli Activision Blizzard itu Sebesar 68 miliar USD Yang kalau dirupiakan tuh sekitar 1 kuat triliun rupiah Itu kayaknya sepertiga apa seperempat utang negara kali ya Indonesia gitu ya Intinya lu pasti familiar lah Dengan Jeff Bezos yang punya Amazon Terus ada Elon Musk yang punya Tesla Ya kan tau ya Sama SpaceX Ada Bill Gates yang punya Microsoft Dan punya Yayasan Bill Gates juga Yang dipercaya pada pandemi itu dia adalah orang yang membuat virus Terus ada juga Mark Zuckerberg Yang punya Facebook Dan sekarang punya Meta Dan sahamnya naik karena Menggaungkan yang namanya Metaverse Nah ngomongin soal orang-orang kaya di muka bumi tadi Kita tentunya jadi gak akan lepas Yang namanya obrolan soal privilege Apakah mereka sebenernya punya privilege Atau lu mungkin tuh pada suka denger yang namanya pengusaha muda tuh kaya raya sekarang Anak muda yang cepet tiba-tiba langsung kaya juga Dan berhasil melakukan sesuatu yang sukses masuk Forbes Dan sebenernya lu harus bisa track back lagi orang tersebut Jadi gak semua proses yang mereka lakukan tuh bisa sama dengan apa yang harus kita lakukan Karena mungkin aja dibalik kesuksesan mereka Itu ada peranan orang tua di belakangnya Baik itu secara pendidikan, fasilitas, ataupun bahkan secara financial Jadi apapun yang mereka buat tuh gak bisa 100% kita implementasikan Walaupun tentunya cerita-cerita mereka Kesuksesan bisnis dan strategi mereka itu perlu kita contoh untuk bisa diimplementasin ke kita Tapi lagi Kita dalam kondisi yang juga berbeda Nah jika kita kembali melihat orang-orang besar yang ada di muka bumi ini Seperti Max Zuckerberg tadi, Jeff Bezos, Elon Musk, terus si Bill Gates Itu kan kita selalu melihat yang namanya narasi yang sama dari mereka-mereka ini Yang bisa kita gambarkan secara mudah dengan kalimat Kerja lembur bagai kuda from zero to hero Nah miliarder-miliarder ini seakan tuh membagikan kisah inspiratif mereka Dengan penggambaran bahwa mereka tuh bekerja sangat keras Kerja sampai lupa jam Start dari nol Terus bahkan bangun subuh-subuh buat udah mulai kerja lagi Dan start earlier dari orang lain Dan bisa dibilang selesai lebih lama daripada orang lain Kira-kira itulah kunci kesuksesan yang coba mereka gambarkan Tetapi buat kita yang mungkin bekerja dalam posisi yang kurang lebih mirip Itu terkadang suka berpikir bahwa gimana caranya gue bisa sekaya mereka gitu Padahal gue tuh udah melakukan hal yang sama dengan apa yang miliarder ini lakukan Bahkan gue udah mengorbankan masa muda gue untuk kerja Bahkan gue udah mengorbankan seluruh uang tabungan gue buat starting bisnis dan segala macem Tapi kok gue gak kaya-kaya padahal gue emang udah bener-bener 100% ikutin Apa yang miliarder ini katakan Terus apa akar dari para bebasis ini tuh bener-bener bisa kaya Kalau memang cerita inspiratif tersebut ternyata gak bisa diimplementasikan 100% Dan apa yang sudah kita lakukan, extra time yang kita berikan, extra mail yang kita lakukan Ternyata tidak membuat kita kaya raya sekaya mereka gitu Bahkan banyak mungkin yang berpikir bahwa sekolah itu bahkan gak penting gitu Dan bisa kok sukses tanpa harus sekolah Seperti apa yang orang-orang atau miliarder-miliarder ini lakukan gitu Drop up dari sekolah Terus mulai bisnis atau kerja dan tiba-tiba kaya raya gitu Sehingga sekolah menjadi sebuah hal yang mungkin tidak penting bagi orang-orang gitu Nah gue mau jawab nih soal mereka yang mau mengkopi jejak para namanya besar Tanpa mungkin mementingkan pendidikan sebagai salah satu akar utama yang harus sangat-sangat diperhatikan Yang ternyata memang secara proses bisa kita bedakan Kalau kita lihat dari privilege yang mereka punya dibanding kita Nah ini nih, ini gue bakal membuka nih Sebenarnya apa yang membedakan mereka sama kita Kenapa metode sudah sama, caranya sama Tapi mereka bisa kaya, kita enggak Kira-kira gitu Salah satu contoh yang akan gue ambil adalah mungkin Jeff Bezos Sang pendiri Amazon di tahun 1994 Yang ternyata dibalik kisah suksesnya membangun Amazon dari garasi mobil Ternyata ada juga campur tangan bokap nyokapnya Yang nyuntik dana di tahun 1995 itu sebesar hampir 300 ribu USD untuk menyelamatkan si Amazon dari keruntuhan Kalau ini bukan privilege ini apa? Enggak mungkin bapak manjang ngepet Iya kan? Ngasih duit Nah terus ada lagi nih cerita dari sang pendiri Microsoft Yaitu Bill Gates Salah satu orang terkaya di muka bumi Dimana kita ketahui ia tuh adalah seorang mahasiswa dropout Kemudian berhasil mendirikan perusahaan bernama Microsoft Dimana cerita ini mungkin itu berhasil dikemenangkan dengan sangat baik bahwa orang tuh bisa sangat sukses Bahkan ketika gagal di sekolah pun Itu bener-bener tiket kesuksesannya tinggi gitu tergambarkan dari apa yang Bill Gates lakukan Dan ternyata keberhasilan Bill Gates ini Ada campur tangan nyokap dia yang merupakan vice president dari United Way Yang meyakinkan IBM IBM Untuk menyewa Microsoft untuk membangun operation system Coba pak Dan kalo liat Bill Gates itu juga dropout dari Harvard University Yang memang universitas ternama yang acceptance ratenya juga rendah Dari cerita yang cukup lengkap ini kan kita harus berpikir Bahwa kalo kita aja sekolah aja sekolahnya yang murah-murah juga Emang sih dapet ilmu mungkin Tapi kan gak dapet network sebesar apa yang Bill Gates dapatkan Dan mungkin gak dapetin dosen-dosen yang jauh lebih baik Yang mungkin Bill Gates bisa dapatkan di Harvard University Bahkan sekelas Mark Zuckerberg aja Itu udah dikasih private tutorial Atau bisa dibilang kayak les privat sama orang tuanya Buat software development Kalo misalnya kita gak punya privilege Mungkin kita diajarin misalnya goreng tempe gitu kan Kan kita cuma bisa bikin gorengan tempe Ya kan Walaupun mungkin gorengan tempe bisa mendunia gitu Tapi tentunya Sebuah hal yang memang Gak sama peluangnya dengan apa yang dirasakan sama orang-orang kaya ini Atau mungkin Elon Musk gitu Yang ternyata juga datang dari keluarga yang kaya Dimana bokapnya itu punya tambang emerald Dan pengembang properti Kaya di Afrika Selatan Coba Afrika Selatan nih Gak bercanda lagi Ini berliannya udah berlian Afrika Selatan udah pecah udah Jadi emang udah kaya banget gitu Nah dari kisah-kisah dibalik para miliarder sukses ini Tentu tetap terdapat kerja keras tentunya Dan kecerdasan mereka masing-masing Dan mereka tentunya adalah orang-orang yang sangat cakep Dalam memainkan kartu as mereka tersebut Yaitu adalah privilege Yang mungkin gak dipunyai atau dimiliki sama semua orang Privilege sebesar itu Nah privilege ini tentunya kan jadi sering obrolan ya Mungkin diantara kita semua Jika kita melihat seseorang yang lebih sukses dari para kita Kita tuh pengen denial Pengen merasa bahwa mereka tuh sebenernya kapit-kapit ramai Cuma dapet privilege Kayak misalnya ah pasti emak bapaknya juga orang kaya nih Kira-kira itulah mungkin yang selalu terbersih dari mulut kita Kalau misalnya kita lihat orang tiba-tiba kaya raya gitu Dan mungkin bisa beli barang ini Biasanya kita berpikir kita yang kerja sendiri gini Gak bisa beli apa-apa Terus mereka bisa beli Biasanya pikir itu kayak Ini pasti emak bapaknya nih Yang kalau kita pikir sebenernya mayoritasnya Mungkin bener gitu Nah dengan privilege-privilege tersebut Tentunya orang-orang ini bisa dibilang mendapatkan segala sesuatu yang lebih Daripada orang yang gak punya privilege Atau mungkin punya privilege kecil banget Karena kecerdasan Mark Zuckerberg Ya kan Bill Gates Tentunya itu gak terlepas dari gizi yang mereka dapatkan Saat mereka masih gigot gitu Sampai gede gitu Itu tidak terlepas dari itu Dari fasilitas yang baik Lingkungan yang baik Perumahannya juga gak kotor gitu Mungkin ketemu orang-orang juga yang punya network tinggi Punya intelektualitas tinggi Punya plan kehidupan Punya bisnis forecast dan segala macem Koneksinya juga dapet bagus-bagus Pasti temen-temen dari Harvard Juga sekarang mungkin jadi pebisnis sukses semua Nerusin usaha bapaknya Bill Gates bisa kenal Jadi dapet koneksi Emaknya juga ngerayu IBM gitu kan Pecah kali gitu Dan Yang pasti Yang pasti menurut gue Orang-orang yang punya privilege ini Punya safety net Yang luas banget Atau tempat dimana mereka tuh bisa Bergembling 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 untuk jatuh Jadi bisa melakukan eksperimen bisnis Lebih sering dibanding kita yang gak punya privilege Karena kalaupun Jeff Bezos pada saat itu gagal Untuk membuat Amazon Rasanya mungkin santu-santui aja Karena orang tuanya masih bisa menyuntikan dana Nah itu kan tidak sama dengan kita Kalau misalnya kita sekali jatuh Ya selesai Modal abis gitu Mau ngapain lagi gitu kan Nah akhirnya memang akses-akses tersebut Juga yang menjadi timbulnya inequality Atau ketidaksetaraan Dimana hal-hal yang lebih Hanya bisa diakses dengan orang-orang yang juga punya Lebih Di berbagai hal Makanya kenapa Apa yang lu lakukan setiap hari Itu harus berbeda terukur Gak bisa cuma sama dengan cara Kerja keras Kerja keras Kerja keras Karena orang yang bisa kaya Gak hanya kerja keras Tapi mesti kerja cerdas Guys Nah hal tersebut mungkin relate Sama kita-kita yang Kalau memang dibandingkan dengan mereka Terutama gue juga gitu ya Mungkin gue punya privilege Tapi privilege-nya gak gede-gede banget Tapi intinya Kita adalah orang-orang yang mungkin Gak punya privilege sebesar itu Dimana orang tua mungkin punya skill Punya uang Punya capital Punya fasilitas Bisa bayarin sekolah mahal Nah mungkin Orang tua gue Biasa-biasa aja Orang tua lu mungkin bahkan Lebih parah mungkin Dari orang tua gue mungkin Bahkan kalau misalnya Secara pengalaman pribadi pun Gue juga ngebangun Tele-media game gue tuh Selama 5 tahun tuh Bleeding 2 tahun Berdara-dara Dan memutuskan Untuk keluar dari kantor gue Dan melepasin gaji bulanan gue Dan pada saat itu Ya bisa dibilang Gue gak punya privilege apapun Kecuali Tabungan gue Atau dana darurat gue Yang bisa sustain mungkin Sampai 12 bulan ke depan Kalau misalnya Gue gak dapetin Duit apapun Dan akhirnya Ya bisa sampai detik ini Dan melalui proses yang Sangat-sangat Sangat panjang Nah hal ini Bisa kita tarik ke Indonesia Yang mungkin Mungkin lu pada lebih relate Yaitu adalah konten-konten Yang cepat naik di sosmed Atau yang viral-viral di sosmed Dimana kalau Menurut gue tuh Selalu ada 3 faktor Yang memang datang Dari sebuah Privilege Atau kelebihan Atau sesuatu yang lu dapatkan Gitu Dari orang tua lu Atau dari lingkungan lu Antara memang Biasanya 3 konten bagus ini kan Biasanya either lu Pinter banget Atau bagus banget Atau gak Ya Tolol aja gitu Kelakuan Dan memang kalau gak Kayak banget Dan yang kayak banget ini kan Biasanya viral-viral terus Dan sustain gitu Biasanya ya Karena memang hartanya Gabis-abis buat Mamerin konten-konten Nah orang-orang di sosmed Nah orang-orang di sosmed itu kan Memang cepat naik Kadang mereka juga tuh Suka bikin konten Yang memang seneng banget Memamerikan kekayaan mereka Kayak banyak konten-konten Yang masak dengan Ingredients mahal Segala macem Walaupun tentunya Para konten kreator yang pas-pasan Juga punya ide Tapi Untuk nguliknya Pasti lebih sulit Dibanding mereka-mereka Yang udah punya duit Banyak banget gitu Untuk eksperimen konten gitu Jalan-jalan keluar negeri lah Ngapain kayak Masak-masak Makanan mahal Kayak segala macem Dan jadi clickbait Buat semua orang yang Pengen merasakan Sesuatu yang Belum bisa mereka rasakan Yaitu adalah kekayaan Kemewahan Kan gak semua orang bisa Jadi kalau dijadiin konten Semua orang tuh pengen tahu Rasanya jadi orang kaya tuh Kayak mana Sebuah Imajinasi Yang disuntikan lewat Sebuah konten Ini kalau gue Melihat dari sudut pandang Perkontenan Walaupun banyak juga Kreator-kreator yang Duitnya kecil Lalu Beranjak menjadi Sukses dengan konten-konten Sederhana mereka Tapi tentunya Banyak juga yang gak Gagal Karena gak punya safety net Sekali gagal yaudah Selesai Nah meskipun privilege tersebut Memang selalu memiliki Pembanding di tingkatan Apapun ya Bisa aja Gue tuh juga Dinilai punya privilege Bagi kalian Karena gue masih bisa Kuliah dan segala macem Jadi intinya gak akan selesai Ngomongin masalah privilege ini Melihat dari juga punya Keluarga kaya Dan kita mungkin lahir Dari keluarga yang kurang beruntung Tapi ternyata ada yang lebih Gak beruntung daripada kita Itu juga bisa jadi privilege kita Dibandingkan orang lain Jadi memang privilege itu Rasanya gak akan ada Abisnya di tingkatan apapun Tapi pastikan Privilege lu tuh Lu ukur Dan gak bisa sama prosesnya Dengan apa yang dilakukan Sama orang-orang kaya Nah meskipun privilege apaan Tuh sebenernya Gak menjabit sebuah keberhasilan Sebenernya Atau bahkan sustainability Dari sebuah bisnis Itu juga gak bisa ditentukan Dari privilege yang didapatkan Dimana riset bahkan Menunjukkan cuma 13% Di Indonesia Yang berhasil menjalankan Perusahaan mereka tuh Sampai generasi ketiga Atau sampai Bisa dibilang Cucunya mereka Biasanya di Tempat cucunya itu Atau di era cucunya itu Disitulah perusahaan Biasanya mulai ambruk Dimana mungkin faktornya adalah Generasi ketiga ini Gak pernah merasakan lagi Kerja keras dan kesulitan Dari generasi pertama Untuk dalam membangun Perusahaan tersebut Jadi udah terima enaknya doang Maka terjadilah hal ini Dan kebanyaknya kegagalan Dan 13% inilah Biasanya adalah Family business Yang memegang peran penting Dalam Perekonomian mereka Gitu namanya family business Biasanya Yang biasanya berantakan Bahkan mungkin Di antara lo semua Tuh juga udah mulai Sambil yang namanya kerja Sambil cari sampingan Yang lebih Gampang Kayak mungkin Trading Ataupun yang namanya Berinvestasi Dari rumah Dengan harapan tuh Di masa mendatang Kita bisa hidup Lebih mapan Dan lebih cukup Dan mungkin mendekati Jeff Bejos Gitu ya Tapi itu ya Seperti yang tadi gue bilang Bahwa apapun privilege lo Sekecil apapun Kerjalah dengan cerdas Bukan hanya dengan kerja keras Karena kerja keras itu Kuli Atau misalnya dibilang Kuli-kuli Korporat gitu Biasanya akan kalah Sama mereka yang juga Lebih cerdas Dari mereka Daripada yang kerjanya Lebih keras Jadi menurut gue Kerjalah dengan cerdas Manfaatkan privilege Sekecil apapun yang lo punya Walaupun memang Perjalanan yang akan Jauh lebih panjang Dan jangan langsung percaya Sama Kisah-kisah inspiratif Dari orang-orang kaya itu Karena gak semuanya 100% bener Jadi kalau misalnya lo kerja Dan belum mencapai kekayaan Yang lo inginkan Atau lo idam-idam Percayalah bahwa Semua orang punya Keberuntungannya masing-masing Dan privilege-nya masing-masing Jadi proses dan perjalanan pun Juga akan Berbeda gitu Nah tapi intinya Ngomongin anak-anak muda sekarang Kan ngomongin masalah Suka trading gitu ya Nah Kalau gue sendiri Memang sambil ngerjain Konten itu Biasanya gue tuh Bertrading juga Bertrading kripto Itu di Pionex Dimana mereka tuh Udah nyediain pilihan Cryptocurrency yang luas banget Menurut gue Dan juga trading bots Untuk menghindari lo Dari yang namanya Kerugian yang besar gitu Jadi kalau misalkan Lo mau mencoba Beli kriptonya Lu bisa coba isi kreditnya dulu nih Kayak gue Dan gue bisa tinggal Pilih doang aja nih Koin yang mau gue beli Yang mana Terus yaudah Lu tinggal ikutin langkah-langkahnya aja Karena menurut gue Investasi di banyak Run tuh penting banget Dan kripto mungkin Salah satu yang paling reliable Sampai masa mendatang nanti Tapi kalau misalkan Lu mau pake cara gue Dan penasaran cara kayak gimana Gue tuh pake namanya Flywheel Strategy Dimana si Flywheel ini Menggabungkan Cash Secured Puts Yang memungkinkan kita Untuk beli stok dari uang USDT dan covered calls Yang dipake buat Menjual nilai yang dimiliki Untuk merubah ke uang USDT Dimana strategi ini Bisa jadi cara terbaik Untuk lo pada Buat yang namanya Bisa memaksimalkan Pendapatan yang bisa lo dapat Nah Flywheel Strategy ini Juga pake dua jenis investment Yaitu dual investment Dan covered gain Dimana dual investment ini Memungkinkan lo bisa investasi Menggunakan dua mata uang Misalkan USDT Ataupun ETH Sedangkan covered gain Itu gunanya untuk Menaikan profit Misalkan lo punya ETH Di 10 dolar Daripada nunggu naik ke 15 dolar Lo bisa pake fitur Cover gain ini Dan memilih target profitnya 15 dolar Jadi pas nilai ETHnya Naik Lo pada bisa dapet profit tambahan Kan jadi menurut gue Lebih efektif Efisien Dan tentunya mantep Secara pendapatan Nah akhirnya kenapa Memang gue pake Flywheel Strategy ini Memang karena gue masih Ngurusin kerjaan gue juga Jadi cukup ribet Dan menurut gue Flywheel Strategy ini Gampang buat buat lo pake Jadi cocok banget Buat lo pada yang memang Masih sambil kerja Terus pengen investasi Di bidang kripto Karena bidang kripto tuh Butuh pengetahuan banget Untuk dapetin namanya Insight segala macem Untuk yang namanya Melakukan trading Dan ini udah mempermudah banget Nah Sebenernya caranya gampang Lo tinggal buka dulu Aplikasi Pionex nih Gue lagi buka terus Lo klik nih Yang namanya earn Abis itu lo coba masuk Ke tabnya structure Terus di Abis itu lo tinggal Yang namanya Klik invest gitu ya Nah dari sini Lo bisa liat nih Dual investment Dan covered gain Dimana si Flywheel Strategy ini Mengkombinasikan Dua hal ini Jadi ini gue pilih dulu Si dual investmentnya Dan kali ini Gue bakal pilih USDT Dan gue bakal pilih USDT ETH Dual investment product Nah pas udah kita klik Nih kita pilih Yang APRnya paling gede Karena semakin tinggi APR Makin tinggi juga nih Profit target yang harus Bisa dicapai gitu ya Nah disini kita bisa liat Tentang targetnya Kalau achievement investment Kita tuh bisa berubah Dari ETH ke USDT Tinggal kita klik Purchase aja Kalau udah Dan kalau lo mau coba ini Bisa start dari 100 USD aja Dimana strategi ini Juga memiliki bunga Majemuk Lebih dari 1% Jadi menurut gue Cukup performable Buat kalian yang mungkin Udah UMR Atau segala macemnya Nah itu kurang lebih Caranya Kalau misalnya Gue pake Flywheel Strategy ini Dan mirip-mirip Juga cara belinya Kalau lo mau pake Yang covered gain Dimana kalau tadi Lo pilih yang dual investment Ini lo tinggal klik aja Yang covered gain Terus lo pilih dulu nih Yang more option Di bawah Dan dari sini Lo bisa pilih Yang lebih rendah Dari target price lo Tapi dengan APR Yang paling gede Nah fungsinya si covered gain ini Kalau misalkan Lo gak achieve target profit Maka nilai investasi Masih dalam ETH Dan fitur ini Juga dipake Untuk mengganti invest Dari ETH ke USDT Tapi tetep dengan Target profitnya Jadi terjamin Dia bisa dibilang Gak terjamin Cuman Probabilitasnya tuh Lebih tinggi aja Jadi kalau gak achieve Tetep nilainya Akan berbentuk ETH Tapi enaknya Bisa lo coba terus Pake covered gain Bisa achieve USDT Dan bisa lo pake dah Buat yang namanya Di dual investment Intinya flyable strategy ini Low risk lah Ini penting banget Kalau kita yang Misalnya duitnya pas-pasan Harus mencari investasi Yang kalau bisa Low risk gitu ya Apalagi untuk misalnya Jangka pendek Atau yang namanya Memenuhi tabungan Atau dana darurat Beda urusannya Kalau misalnya Untuk nabung pensiun Mungkin bisa high risk Tapi kalau ini Sebisa mungkin low risk Karena kita masih butuh duit Kira-kira mungkin Lagi ada musibah Amit-amit Atau lagi ada keperluan apa Kita harus yang namanya Punya investment Yang cukup low risk Jadi nilainya Gak terlalu bergeser Lebih rendah Daripada yang Sudah kita masukkan Dan memang Flyable strategy ini Yang tadi gue bilang Low risk ini Itu bisa dibilang Tiap hari juga Lo dapet return Entah itu kayak TH Ataupun USDT Tergantung mana yang Lebih profitable Nah buat lo yang pada Mau coba Gue ada link di deskripsi Yang bisa lo pake Untuk join ke komunitasnya Dan juga registrasi Via referral link Yang gue kasih juga Supaya lo bisa dapet Potongan harga disana Tapi tetap Gue adalah orang yang datang Dengan sudut pandang Bahwa privilege itu ada Betul-betul ada Dan bukan ceng-cengan doang Dan memang memegang Peranan penting Terhadap kesuksesan Semua orang-orang kaya Di muka bumi ini Tapi tentunya Ada segelintir orang Yang mungkin Memang cerdas banget Tuhan menghendaki Lalu kaya raya Tapi inget Hitungan probabilitasnya Rendah Banget Jadi sebisa mungkin Apapun yang lo punya Privilege apapun Manfaatkan dengan Sangat-sangat baik Dan kalau punya privilege Gak usah so asik Mau menghindari privilege tersebut Pakai privilege itu Karena itu yang diingini Sama semua orang Jadi harusnya kita syukuri Apa yang sudah Tuhan berikan Kepada hidup kita Yaitu adalah sebuah privilege Kalau memang ujungnya Ingin pembuktian kepada orang tua Silahkan Tapi intinya Lo bakal tetap punya privilege Karena dari kecil Mungkin lo udah dikasih gizi yang baik Sehingga lo bisa berpikir Jauh lebih cerdas Daripada yang lain Yang mungkin Pas masih kecil Gak bisa minum susu Cuman minum air beras Itu adalah privilege Dan makanya Kalau privilege kita rendah Kita udah dapet penghasilan Jangan konsumtif Tapi kalau bisa Ikut nabung dan investasi Di beberapa platform Dan terutama Salah satunya adalah crypto Dan buat gue Tanpa adanya privilege sebesar itu Mungkin kadang Membuat kita tuh Jadi takut sama yang namanya Gambling juga kan Untuk melakukan sesuatu Dan itulah mengapa Gue rasa jadi motivasi utama gue Ataupun pressure gue Untuk bikin hal yang gue kerjakan tuh Kalau bisa besar Dan jangan sampai Kebanyakan salah Karena gue sadar Gue gak punya safety net Kalau gue jatuh sekarang Gue akan jatuh terjun Dan mati Dan bukan Digotong sama bapak emak gue Jadi kalau lo masih berpikir Orang bisa sukses Karena dia punya privilege Itu memang terjadi Dan memang betul Bisa jadi justifikasi lo Dalam ngomong Itu pasti duit sama bapaknya Tapi privilege Selalu juga punya pembanding Yang rasanya gak ada habisnya Kalau kita mau ngomongin Terus-terusan Karena secara statistik pun Di Indonesia Cuma punya 13% Kesuksesan Generasi ketiga Dalam melanjutkan Bisnis usaha Orang tuanya Dan tentunya Kalau bisa Narasi atas Ah dia sama privilege Itu kalau bisa Dijadikan motivasi Juga buat kita Kalau kita bisa menang Dari yang sudah punya privilege Berarti kita adalah Lebih dari pejuang Makanya Kalau bisa Kalau udah punya duit Silahkan investasi Ingat kerjanya yang cerdas Jangan cuma kerja keras doang Karena kerja keras doang Nanti jadi kulit Mendingan kerja yang cerdas Kerjanya semakin pendek Kerjekinya semakin tinggi Itu dia Orang cerdas Yang bisa manfaatkan Privilege Di dalam kehidupan dia So gue udah panjang lebar Ngomongin masalah privilege Kalau misalnya lu pada Ingin berdiskusi Ingin Membenahi Kata-kata gue Yang agaknya Mungkin beribet Dan muter-muter Soal privilege ini Mungkin lu pada bisa komen Di kolom komentar di bawah Apakah lu punya privilege atau enggak Kalau lu punya privilege Apaan privilege lu Orang tua lu sokap Mari kita diskusi di bawah Dan ngadu privilege Dan ngadu sengsara Ini seru tuh Namanya ngadu nasib Itu paling seru Mending lu ini Gue nih Bapak gue Gitu Bapak gue Gayung air aja Airnya gak ada Gitu misalnya Bandingin deh 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 Hidup Nasib susah lu Dropin di kolom komentar Biar semuanya Termotivasi Salam privilege guys Bye-bye I lost myself I waited still For a glimmer to arrive I know it will Give you tonight Weird